Beberapa hari kemudian, Feng Wuchen sudah bersiap memasuki dunia mimpi. Domain informasi senior Xuanzhen pasti dapat menembus dunia mimpi jiwa-dewa. Namun, dengan kekuatanku, aku tidak akan mampu melawan Ye Chen Xin. Baiklah, aku akan memasuki dunia mimpi terlebih dahulu. Feng Wuchen bergumam dalam hati sebelum memasuki kondisi kultivasi. Hanya setelah memasuki kondisi kultivasi, Ye Chen Xin memiliki kesempatan untuk menyegel jiwa Feng Wuchen di dunia mimpi. Feng Bocah, kau hanya bisa mengandalkan dirimu sendiri setelah memasuki dunia mimpi. Kaisar Agung ini tidak bisa membantumu. Suara khawatir Kaisar Xuanzhen tersampaikan. Feng Wuchen memiliki alam abadi. Bahkan jika dia tidak mati, begitu dunia mimpi berubah, Feng Wuchen mungkin tidak dapat kembali. Aku tahu, Feng Wuchen harus memasuki dunia mimpi. Dia tidak punya pilihan lain. Di dalam dunia mimpi. Ledakan, ledakan, ledakan. Berdengung-berdengung. Long Sitian menggunakan teleportasi, terus-menerus menghindari serangan energi yang menakutkan. Ledakan terus terdengar, dan riak energi yang menakutkan bergulir. Wajah tua Long Sitian pucat, dan auranya lemah. Jelas, dia telah bertahan lama. Ye Chen Xin berubah menjadi cahaya putih dan mencibir, Long Sitian, mengapa kamu melawan? Selama kau setuju untuk memberitahuku cara meningkatkan kultifasiku, aku bisa mengampuni nyawamu. Kau harus tahu bahwa di dunia mimpiku, Feng Wuchen tidak akan bisa menyelamatkanmu, dan kau tidak akan bisa melarikan diri. Long Sitian berkata dengan galak, orang tua, aku tidak tahu apa yang kau bicarakan, aku juga tidak tahu cara meningkatkan kultifasiku. Jika kau punya nyali, bunuh saja aku. Long Sitian, bukankah baik bekerja sama denganku? Setidaknya kamu bisa hidup, tidak seperti Long Sihun dan Azure Dragon, yang sudah mati. Ye Chen Xin tersenyum acuh tak acuh. Apa, wajah tua Long Sitian berubah drastis. Dia tercengang di tempat, kakak dan yang lainnya sudah mati. Ye Chen Xin perlahan menjadi tenang dan berkata dengan dingin, Long Xiao Feng dan yang lainnya, serta banyak ahli dari Kuil Dewa Naga, juga telah mati. Aku membiarkanmu tetap hidup karena aku ingin memberimu kesempatan. Jangan kau hargai itu. Kau membunuh kakak tertua dan yang lainnya. Wajah tua Long Sitian yang lesu perlahan berubah menjadi garang, dan niat membunuh yang meluap meledak dengan liar. Apa, kamu ingin membalaskan dendam mereka? Ye Chen Xin mencibir dan bertanya. Aku akan membunuhmu. Long Sitian meraung dan menyerbu dengan seluruh kekuatannya. Ye Chen Xin dengan lembut mengangkat tangannya, dan kekuatan yang mengerikan langsung menghalangi Long Sitian. Ledakan. Pukul. Ye Chen melambaikan tangannya, dan kekuatan yang menakutkan meledak. Dengan suara ledakan, Long Sitian terguncang hingga ia menyemburkan darah dan terpental. Kau tidak akan bisa membunuhku dengan sedikit kekuatan ini. Ye Chen Xin berkata sambil tersenyum menghina, Long Sitian, basis kultifasi seratus ribu tahun tidak mudah didapat, kamu harus berpikir dengan hati-hati. Long Sitian mencengkeram dadanya dan berusaha berdiri. Dia berkata dengan nada sinis, bahkan jika aku mati, aku tidak akan memberitahumu. Jika kamu punya nyali, bunuh saja aku. Long Sitian, putramu dibunuh olehku. Kau seharusnya tidak ingin cucumu terbunuh juga, kan? Ye Chen bertanya sambil mencibir. Tak lama kemudian, dia melambaikan tangannya, dan Kaisar Naga muncul begitu saja. Kaisar Naga, wajah Tua Long Sitian berubah drastis. Kakek, Kaisar Naga tertegun pada awalnya, lalu bertanya, mengapa kamu ada di sini? Saat Kaisar Naga ingin mendekat, dia mendapati tubuhnya telah terperangkap oleh kekuatan yang menakutkan, tidak dapat bergerak. Pecundang, itu kamu. Kaisar Naga mengenali Ye Chen Xin sekilas, dan wajahnya langsung berubah menyeramkan. Long Sitian, aku hanya memberimu satu kesempatan. Jika kau tidak memberitahuku, jangan salahkan aku karena bersikap kejam. Ye Chen Xin mencibir dan meraih udara, menghisap Kaisar Naga. Wajah Tua Long Si Hun tampak sangat muram. Dia menggertakkan giginya dan berkata dengan marah, seorang pecundang yang bermartabat sebenarnya sangat hina dan tidak tahu malu. Kau pikir aku akan peduli tentang ini? Di dunia di mana yang kuat dihormati, yang penting adalah kekuatan yang kuat. Apa yang tercelah dan tak tahu malu, aku tidak peduli sama sekali. Ye Chen Xin mencibir. Bajingan Tua tak tahu malu, kau ingin menggunakan aku untuk mengancam kakekku. Kau benar-benar hina. Kaisar Naga menggertakkan giginya dan berkata dengan marah. Ye Chen Xin mencengkeram leher Kaisar Naga dengan kuat dan bertanya sambil mencibir, Long Sitian, pikirkan baik-baik sebelum menjawabku. Kakek, kau tak boleh berkata begitu. Jika kau berkata begitu, tak seorang pun dari kita akan hidup. Jangan terpesona oleh Bajingan Tua ini, Bajingan Tua. Kalau kau punya nyali, bunuh saja aku. Teriak Kaisar Naga dengan susah payah. Wajah tua Long Sitian muram, dan hatinya dipenuhi kesedihan. Ye Chen Xin sedikit mengernyitkan alisnya yang tua dan memadatkan kekuatan yang mengerikan di telapak tangannya. Dia berkata dengan dingin, karena kamu tidak menghargai kesempatan yang kuberikan padamu, jangan salahkan aku karena bersikap kejam. Jika kamu tidak mengatakannya, aku bisa bertanya kepada orang lain. Kamu bisa melihat cucumu mati kesakitan. Hah! Feng Wu Chen sedang berkultivasi. Tepat saat dia hendak membunuh Kaisar Naga, dia tiba-tiba merasakan bahwa Feng Wu Chen telah memasuki kultivasi. Feng Wu Chen, akhirnya kau datang. Ye Chen Xin tertawa gembira. Tak lama kemudian, ia melempar Kaisar Naga dan menghilang. Kaisar Naga, kau baik-baik saja. Long Sitian segera bertanya. Kakek, aku baik-baik saja. Kaisar Naga menggelengkan kepalanya dan berkata dengan cemas, ini buruk. Feng Wu Chen juga memasuki dunia mimpi. Long Sitian mengerutkan kening dalam-dalam dan berkata, aku memasuki dunia mimpi terkutuk ini tanpa alasan. Aku tidak tahu apa yang terjadi. Bajingan tua itu mengatakan kakak laki-lakinya terbunuh. Aku tidak tahu apakah itu benar atau tidak. Itu memang benar. Long Suan Feng yang bersamaku terbunuh. Kaisar Naga menggertakan giginya dan berkata dengan marah, mengepalkan tinjunya. Di atas formasi penyegelan dunia mimpi jiwa dewa yang besar, tubuh Ye Chen Xin berkedip dan segera duduk dalam kehampaan. Feng Wu Chen, kau lah yang mengirimkan dirimu kepadaku. Ye Chen mencibir dalam hatinya saat dia membentuk segel misterius. Tak lama kemudian, Feng Wu Chen yang tengah berkultifasi muncul di suatu tempat yang dipenuhi es dan salju tanpa seorang pun menyadarinya. Ini adalah dunia mimpi. Feng Wu Chen sedikit mengernyitkan alisnya dan menatap hamparan es dan salju yang tak berujung. Aku bisa memasuki cincin spasial, dan aku tidak bisa merasakan aura apapun di luar. Aku bisa merasakan pedang dewa naga dan baju sirah suci, tetapi aku tidak bisa merasakan aura orang lain. Feng Wu Chen berpikir dan dengan hati-hati menilai dunia mimpi itu. Feng Wu Chen berjongkok dan menyentuh salju dengan telapak tangannya. Leluhur roh es dengan cepat menyebar. Jadi begitulah adanya. Dunia mimpi ini tampaknya merupakan ruang yang sangat besar, tetapi sebenarnya terdiri dari ruang yang tak terhitung jumlahnya. Mustahil untuk melihatnya dengan mata telanjang. Tidak heran aku tidak bisa merasakan aura orang lain. Feng Wu Chen mengerutkan kening dan berpikir. Dengan cara ini, akan sulit bagi Feng Wu Chen untuk menemukan orang yang masih hidup. Feng Wu Chen, selamat datang di dunia mimpi tempat ini. Pada saat ini, tawa bahagia Ye Chen Xin bergema, dan sesosok tua muncul dari udara tipis. Feng Wu Chen sedikit mengangkat matanya dan melirik Ye Chen Xin, tetapi tidak mengatakan apa-apa. Jangan buang-buang waktu. Begitu kamu memasuki dunia mimpi kursi ini, tanpa izin kursi ini, kamu tidak akan bisa menyelamatkan siapapun. Ye Chen Xin mencibir dengan percaya diri. Kekuatan leluhur roh es dapat menyebar ke tempat lain. Sepertinya butuh waktu. Ini awal yang baik, pikir Feng Wu Chen. 2832 Dunia mimpi dipenuhi hawa dingin yang mengerikan. Feng Wu Chen mengendalikan leluhur jiwa es hingga ke kondisi terlemahnya. Ia sepenuhnya diselimuti oleh hawa dingin di angkasa. Namun, Ye Chen Xin tidak menyadari apapun. Di bawah kendali Feng Wu Chen, leluhur roh es telah mulai menyebar ke tempat lain. Feng Wu Chen, patuhi perintahku untuk meningkatkan kultifasimu, dan aku akan membiarkan mereka pergi. Kalau tidak, aku akan membuat mereka mati satu persatu di depanmu. Ye Chen Xin mencibir dengan arogan, seolah-olah semuanya berada di bawah kendalinya. Tidak ada gunanya mengulang kata-kata yang sama. Kau bisa menyerah saja, kata Feng Wu Chen dingin, mengabaikan keberadaan Ye Chen Xin. Ye Chen Xin telah membunuh begitu banyak orang, dan sekarang dia masih ingin mengancam Feng Wu Chen. Dia hanya melamun. Ada apa dengan ki roh yang kuat itu? Ye Chen Xin bertanya dengan suara yang dalam. Feng Wu Chen tidak repot-repot menjawab dan mengabaikan Ye Chen Xin. Sebaliknya, dia terus mengamati dunia mimpi, berharap menemukan jalan keluar sesegera mungkin. Meskipun ini adalah dunia mimpi, aku bisa menggunakan kekuatanku sendiri. Cincin spasial bisa masuk, tetapi cincin ilahi tidak bisa merasakan aura. Mungkin karena pagoda reinkarnasi, tetapi cincin spasial sudah cukup. Aku harap metodeku bisa melindungi mereka. Feng Wu Chen berkata dalam hati. Saya merasakannya. Aura Master Pavilion Jiwa Bayangan, Mo Suantian, Liu Huan, Su Feng, Ye Jianying, Longji. Feng Wu Chen sangat gembira. Leluhur roh es dengan cepat menyebar dan merasakan aura semua orang di berbagai ruang. Namun, ketidakpedulian Feng Wu Chen membuat wajah tua Ye Chen Xin menjadi sangat muram. Beranikah kau bersikap sombong di dunia mimpiku? Apakah kau benar-benar berpikir aku tidak bisa melakukan apapun padamu? Jangan lupa bahwa kekuatan di tubuhmu tidak dapat digunakan di dunia mimpiku. Ye Chen Xin berkata dengan dingin. Mata tuanya menyipit menjadi garis lurus, berkedip dengan niat membunuh yang ganas. Feng Wu Chen masih mengabaikannya, seolah dia tidak bisa mendengarnya. Feng Wu Chen, ku harap kau tetap bisa bersikap seolah tidak terjadi apa-apa dan mengabaikan keberadaanku. Ye Chen Xin sudah benar-benar kehilangan kesabarannya. Setelah berbicara, Ye Chen Xin melambaikan tangannya, dan Long Sitian dan Kaisar Naga muncul dari udara tipis. Nenek moyang ketiga, Kaisar Naga, wajah Feng Wu Chen tampak muram. Feng Wu Chen, ekspresi Long Sitian dan Kaisar Naga berubah drastis. Feng Wu Chen memang datang. Peng! Ah! Telapak tangan Ye Chen yang layu mendarat di atas kepala Kaisar Naga. Dengan suara teredam, Kaisar Naga menjerit kesakitan sebelum berubah menjadi abu dalam sekejap. Kaisar Naga, Long Sitian dan Feng Wu Chen meraung. Ye Chen Xin mencibir dan berkata dengan sinis, Feng Wu Chen, bukan. Mengapa aku merasa kamu sangat sedih dan marah? Betapa tidak masuk akalnya. Aku, kau milikku, aku, aku, kau milik naga, dia, kau milikku adalah. Leluhur ketiga, berhenti. Feng Wu Chen buru-buru berteriak. Sayangnya, sudah terlambat. S, S, T, S, 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 S. Leluhur ketiga, sosok Feng Wu Chen segera melintas. Luka yang dialami Long Sitian tidaklah ringan, kini bahkan semakin serius. Leluhur ketiga, apa kabar? Feng Wu Chen bertanya dengan cemas. Wajah tua Pucat Long Sitian dipenuhi kesedihan dan kemarahan. Matanya yang merah menatap Ye Chen Xin sambil mengatupkan giginya dan meraung. Bahkan jika aku mati, aku tidak akan membiarkanmu pergi. Feng Wu Chen, sepertinya kamu sangat khawatir. Kupikir kamu selalu bisa bersikap seolah tidak terjadi apa-apa. Ye Chen Xin mencibir. Semakin khawatir Feng Wu Chen, semakin bahagia dia. Wajah Feng Wu Chen menjadi sangat jahat. Amarah meluap dari tubuhnya, dan matanya berubah merah. Dia begitu marah hingga lima organ dalam dan enam ususnya bergejolak hebat. Untuk pertama kalinya, Feng Wu Chen ingin membunuh seseorang tetapi tidak berdaya untuk melakukannya. Perasaan ini hampir mencekik Feng Wu Chen. Feng Wu Chen, ini baru kematian pertama. Di dunia mimpiku, masih ada 60 atau 70 orang yang masih hidup. Jika mereka mati satu persatu di hadapanmu, bisakah kau mengatasinya? Ye Chen Xin mencibir. Hanya 60 atau 70 orang. Kemarahan dan niat membunuh Feng Wu Chen meningkat. Kuil Dewa Naga dan Kuil Raksasa memiliki setidaknya seribu ahli. Sekarang, hanya ada 60 atau 70 orang yang masih hidup. Dapat dilihat betapa kejamnya Ye Chen Xin. Leluhur Roes menyebar dengan ganas, akhirnya meliputi seluruh dunia mimpi. 73 orang. Feng Wu Chen berkata dalam hati. Feng Wu Chen, aku akan mengatakannya sekali lagi. Katakan padaku metode untuk meningkatkan kultifasiku. Dan, ada apa dengan ki spiritual itu? Ye Chen Xin berkata dengan muram. Dia sudah kehilangan kesabarannya. Bawa mereka kesini untuk kulihat, kata Feng Wu Chen sambil berusaha sekuat tenaga menahan amarah di hatinya. Bagus sekali. Bekerja samalah denganku, dan aku akan memastikan mereka tidak mati. Senyum akhirnya muncul di wajah tua Ye Chen Xin. Ye Chen Xin melambaikan tangannya, dan ke-73 orang yang terjebak di dunia mimpi dipindahkan. Melihat begitu banyak orang tiba-tiba muncul, semua orang terkejut. Mereka tidak menyangka begitu banyak orang akan terjebak di dunia mimpi. Kau bajingan tua, kau benar-benar menjebak begitu banyak dari kami di dunia mimpi. Long Ji melihat Ye Chen Xin sekilas dan langsung meraung marah. Liu Wu Hen berteriak, Semuanya, mari kita lawan dia bersama-sama. Feng Wu Chen, orang-orang ini masih hidup. Jika kamu berani menipuku, aku akan membuat mereka mati satu per satu di depanmu. Ye Chen Xin berkata dengan dingin. Menguasai. Pemimpin aliansi. Tuan muda. Dan ketiga leluhurnya. Mendengar perkataan Ye Chen Xin, semua orang tercengang. Ketika mereka melihat Feng Wu Chen, Mo Suantian, Long Ji, dan yang lainnya sangat gembira. Feng Wu Chen berjalan selangkah demi selangkah dan bertanya, Apakah semuanya baik-baik saja? Pemimpin aliansi, kita baik-baik saja. Prajurit Dila, yang muncul di dunia mimpi bersamaku, dibunuh oleh bajingan tua itu. Lin Yu dan Sue Feng juga terbunuh. Bei Dou Yan dan Ye Tian Wei juga dibunuh oleh bajingan tua itu. Wajah semua orang dipenuhi kesedihan dan kemarahan. Mereka ingin mencabik-cabik Ye Chen Xin menjadi sepuluh ribu keping dan menghancurkan tulang-tulangnya menjadi debu. Kalian semua sudah hidup karena aku penuh belas kasihan. Ye Chen Xin mencibir dan sekali lagi menatap Feng Wu Chen. Ye Chen berpikir, Feng Wu Chen, aku tidak punya kesabaran untuk bicara omong kosong denganmu. Cepat beritahu aku cara meningkatkan basis kultifasiku, atau mereka semua akan mati. Mereka tidak akan mati, aku harus berterima kasih padamu karena telah memindahkan mereka semua ke sini. Feng Wu Chen berkata dengan dingin, senyum dingin muncul di wajahnya. Feng Wu Chen, apa maksudmu? Ye Chen Xin langsung berteriak. Kau akan segera tahu, kata Feng Wu Chen dingin. Kemudian, dia melambaikan tangannya dan memasukkan mosuantian dan yang lainnya ke dalam cincin spasialnya. Kau ingin menyelamatkan mereka. Kau pikir kau bisa keluar. Aku ingin melihat berapa banyak yang bisa kau selamatkan. Ye Chen Xin berkata dengan ekspresi menyeramkan. Dia hendak menyerang. Membekukan. Tepat saat Ye Chen Xin hendak menyerang, Feng Wu Chen berteriak dingin. Ye Chen Xin yang baru saja mengangkat tangannya langsung membeku di tempat. Dia tidak bisa menggerakkan tubuhnya. 2833. Apa yang sedang terjadi? Mengapa saya tidak bisa bergerak? Seni abadi macam apa ini? Mengapa saya tidak dapat merasakan kekuatan apapun? Apa yang sedang terjadi? Aku tidak bisa menggunakan kekuatanku untuk menghancurkannya. Ye Chen sangat terkejut. Dia tidak percaya bahwa sebagai pecundang, dia tidak berdaya saat ini. Itu efektif. Seperti yang diharapkan dari sebuah seni dao. Feng Wu Chen sangat gembira, tetapi dia tidak berani ceroboh. Dalam sekejap mata, ketujuh puluh tiga orang itu telah memasuki cincin spasial, dan Feng Wu Chen akhirnya merasa lega. Aku harus bergegas. Feng Wu Chen berkata dalam hati sambil segera mengaktifkan leluhur jiwa. Feng Wu Chen tidak tahu berapa lama Ye Chen Xin akan terperangkap. Bagaimanapun, ini adalah dunia mimpi Ye Chen Xin, dan Ye Chen Xin adalah pecundang dengan kekuatan yang menakutkan. Feng Wu Chen, apa yang kamu lakukan padaku? Jenis ilmu sihir apa yang kau gunakan? Ye Chen Xin berteriak kesal. Dia belum pernah menemui hal aneh seperti itu sebelumnya. Di dunia mimpinya, Ye Chen Xin bisa dikatakan sebagai eksistensi yang tak terkalahkan. Bagaimana mungkin dia bisa dijebak oleh orang lain? Jangan takut, kamu tidak bisa bergerak. Aku tidak bisa membunuhmu, tetapi kamu bisa membuka mata anjingmu dan melihat apa yang akan terjadi selanjutnya. Feng Wu Chen mencibir. Reinkarnasi penentang surga, Feng Wu Chen tiba-tiba berteriak. Apa, reinkarnasi yang menentang surga? Wajah tua Ye Chen Xin berubah drastis, dan dia menjadi sangat ketakutan. Dia berkata dengan kaget, kamu benar-benar memahami reinkarnasi penentang surga yang legendaris. Bagaimana ini mungkin? Sebagai pecundang, dia tentu tahu tentang keberadaan heaven-deafing reincarnation. Hanya satu dari satu miliar alkemis jenius yang memiliki peluang kecil untuk memahaminya. Kondisi saat itu sungguh keras hingga ekstrim. Untuk memanfaatkan waktu, Feng Wu Chen mengaktifkan leluhur jiwa dengan seluruh kekuatannya dan memadatkan puluhan tubuh jiwa pada saat yang bersamaan. Ling Xiao Xiao, Miao Qingqing, Yang Mei Er, Liu Qingyang, Long Sihun, dan yang lainnya, kumpulan demi kumpulan tubuh jiwa telah terkondensasi. Dalam sekejap mata, puluhan tubuh jiwa terkondensasi. Suami, hebat, aku tahu kau akan datang menyelamatkan kami. Ling Xiao Xiao sangat gembira. Begitu melihat Ling Xiao Xiao, senyum bahagia muncul di wajah Feng Wu Chen. Dia berkata dengan gembira, Istri. Haha, kakak Feng, anda akhirnya di sini. Aku tahu kita bisa dibangkitkan. Liu Qingyang tertawa gembira. Feng Wu Chen, Long Suling dan yang lainnya sangat gembira. Situasinya kritis, semua orang masuk ke Space Ring terlebih dahulu. Feng Wu Chen berkata cepat sambil tersenyum. Melihat semua orang hidup kembali, Feng Wu Chen sangat gembira. Beberapa lusin tubuh jiwa memasuki cincin luar angkasa Feng Wu Chen satu demi satu. Bagaimana ini mungkin? Ini benar-benar. Ini benar-benar reinkarnasi yang menantang surga. Melihat orang-orang mati ini mengembun dari udara tipis, Ye Chen benar-benar tercengang. Feng Wu Chen melirik Ye Chen Xin yang kebingungan dan mencibir, Ye Chen Xin, apakah kamu mulai melihat keputus asaan? Aku telah terlalu lama menahan amarah di hatiku. Tubuh jiwa Long Xiao Feng, Kaisar Naga, Long Xiao Yang, Bei Dou Yan, Zhang Jun Lan, Kui Ying, Naga Biru, dan banyak lagi ahli lainnya mengembun keluar satu demi satu. Dengan bantuan leluhur jiwa, kecepatan kondensasi tubuh jiwa sungguh mencengangkan. Dalam beberapa menit, seluruh raga jiwa orang yang meninggal telah mengembun keluar. Pada saat ini, Feng Wu Chen menghela napas lega. Leluhur jiwa telah menghabiskan sejumlah besar energi, dan wajahnya sangat pucat. Ye Chen Xin tercengang dengan apa yang dilihatnya. Dia sangat terkejut. Ye Chen Xin, apakah kamu terkejut? Sambil melirik Ye Chen Xin, Feng Wu Chen berkata dengan dingin, Tidak peduli berapa banyak orang yang kau bunuh, aku masih bisa membangkitkan mereka. Aku tahu sedikit tentang alam mimpi. Hanya dengan memindahkan tubuh jiwa mereka keluar, mereka bisa dibangkitkan. Meskipun reinkarnasi yang menentang surga dapat memadatkan tubuh jiwa mereka, karena hal itu berada di alam mimpi, hal itu hanya dapat dilakukan di alam mimpi. Ye Chen Xin, kau seharusnya tidak menyentuh orang-orangku. Kau seharusnya tidak membunuh mereka, dan kau seharusnya tidak membunuh istriku. Bahkan jika kau berlutut dan memohon padaku sekarang, paling-paling, kau hanya bisa mendapatkan mayat yang utuh. Mendengar ini, wajah tua Ye Chen Xin berubah menyeramkan sekali lagi. Feng Wu Chen, memangnya kenapa kalau kau memadatkan tubuh jiwa mereka? Apakah kamu pikir kamu bisa keluar? Membunuhmu semudah membalikkan telapak tanganku. Ye Chen Xin meraung dengan ganas. Apakah begitu? Kalau begitu kau boleh mencoba membunuhku. Feng Wu Chen mencibir. Dengan tubuh alam abadi, bahkan jika tubuh jiwa Feng Wu Chen hancur, dia masih bisa terlahir kembali dalam sekejap. Feng Wu Chen tidak takut siapapun akan membunuhnya. Beranikah Ye Chen Xin membunuhnya? Dia tidak berani. Jangan bicara soal fakta bahwa kau tidak bisa membunuhku. Bahkan jika kau bisa, kau tidak akan membunuhku. Semua orang di klanku tahu cara meningkatkan kultifasi mereka, tetapi hanya aku yang bisa melakukannya. Feng Wu Chen mencibir. Kau, jantung Ye Chen Xin berdegup kencang. Ia menggertakan giginya, berharap bisa menelan Feng Wu Chen hidup-hidup. Baiklah, jangan buang waktu. Feng Wu Chen mencibir dan mengabaikan Ye Chen Xin lagi, terus mempelajari alam mimpi. Feng Wu Chen tidak menyangka Ye Chen Xin akan melepaskannya, jadi dia hanya bisa memikirkan cara sendiri. Feng Wu Chen, kamu terjebak di alam mimpiku. Kamu tidak bisa menyelamatkan orang-orang di luar. Kuil Dewa Naga dan Kuil Raksasa masih memiliki banyak orang yang hidup. Ada juga orang-orang dari pavilion pil suci dan menara suci alkemis. Aku akan menjebakmu di alam mimpi selama seratus tahun, seribu tahun. Aku tidak percaya kamu bisa menghidupkan kembali mereka. Ye Chen Xin meraung dan menghilang. Menjebakku selama seratus tahun. Feng Wu Chen mencibir dengan jijik, alam impianmu tidak sekuat itu. Di alam abadi, Ye Chen Xin muncul di atas segel alam mimpi jiwa ilahi. Feng Wu Chen yang licik. Beranikah kau merencanakan sesuatu terhadapku? Aku sangat marah. Ye Chen Xin menggertakkan giginya dan meraung. Kemarahan yang mengerikan dan niat membunuh meledak dengan gila-gilaan. Tetua Agung, apa yang terjadi? Ni Wu Ping mengerutkan kening dan bertanya. Ye Chen Xin lalu menceritakan apa yang telah terjadi, yang membuat puluhan prajurit yang kalah ketakutan. Reinkarnasi yang menentang surga, seni dewa kuno paling mengerikan yang melegenda dan dapat menghidupkan kembali orang mati. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana Feng Wu Chen bisa memahami reinkarnasi penentang surga? Bagaimana dia bisa memulihkan jiwa begitu banyak orang? Feng Wu Chen hanyalah seorang kultifator dari dunia suci. Kualifikasi apa yang dimilikinya untuk memahami reinkarnasi penentang surga? Orang-orang yang kalah berteriak ketakutan. Tidak ada yang percaya bahwa Feng Wu Chen dapat memahami seni dewa kuno yang begitu mengerikan. Jika memang begitu, Feng Wu Chen tidak akan memberi kita metode kultifasi apapun yang terjadi. Kata Ni Wu Qing dingin, niat membunuh yang dingin dan mengerikan terpancar. Xiao Xuan berkata dengan muram, kalau begitu, dia tidak perlu dibiarkan hidup. Penatua Ye, lepaskan jiwa Feng Wu Chen. Mari kita bunuh dia bersama-sama. Salah satu orang yang kalah berkata dengan marah. Aku ingin memberitahu Feng Wu Chen akibat dari rencana jahatnya terhadapku. Qin Luo, bawa orang-orang ke dunia suci segera. Bunuh semua orang di kuil dewa naga dan kuil raksasa. Juga, hancurkan pavilion pil suci dan menara suci alkemis. Semua kekuatan yang terkait dengan Feng Wu Chen. Ye Chen Xin meraung. Iya, tetua agung, Qin Luo dengan hormat menerima perintah itu. 2834 Kakak Feng, bajingan tua itu telah membunuh begitu banyak orang. Mengapa kau membiarkan bajingan tua itu pergi? Bukankah lebih baik membunuhnya secara langsung? Liu Qing yang bertanya dengan bingung. Karena Feng Wu Chen telah menjebak Ye Chen Xin, bukankah ini saat terbaik untuk membunuhnya? Mengapa dia membiarkannya pergi? Iya, ketua aliansi, Anda membiarkan seekor harimau kembali ke gunung. Saya khawatir tidak akan ada kesempatan bagus untuk membunuhnya di masa mendatang. Bei Dou Yang juga bingung. Feng Wu Chen punya alasan tersendiri untuk melakukan itu. Feng Wu Chen lebih ingin membunuh Ye Chen Xin daripada kita, kata Azure Dragon dengan acuh tak acuh. Feng Wu Chen tersenyum tipis, sekarang bukan saatnya untuk membunuhnya. Alam mimpi diciptakan olehnya. Dengan kekuatan kita, kita tidak bisa menghancurkannya dengan paksa. Merusak alam mimpi dengan paksa mungkin akan menimbulkan masalah besar. Jika kita membunuhnya, aku khawatir kita tidak akan pernah bisa keluar. Apa, tidak pernah bisa keluar? Mendengar ini, semua orang berkeringat dingin. Jika mereka bisa membunuhnya, Feng Wu Chen akan membunuhnya saat dia menyegel hati Ye Chen Xin. Bagaimana dia bisa membiarkan Ye Chen Xin pergi? Feng Wu Chen mengangguk samar, alam mimpi berbeda dari dunia nyata. Kita dapat menemukan cara untuk keluar atau menunggu dia melepaskan kita. Alasan aku datang adalah untuk memadatkan jiwa kalian di dunia luar. Kalian hanya dapat muncul di alam mimpi. Jika Ye Chen Xin tidak melepaskan kalian, kalian tidak akan pernah bisa keluar. Begitulah adanya, Long Hun mengangguk. Huff, aku akan membiarkan bajingan tua itu hidup lebih lama. Lin Yu menggertakkan giginya karena marah. Tuan Feng, bukankah itu berarti kita tidak akan bisa keluar? Ye Chen Xin, bajingan tua itu tidak akan membiarkan kita keluar. Dia pasti pergi untuk berurusan dengan kuil raksasa dan kuil dewa naga. Yang Mei Er bertanya dengan cemas. Jangan khawatir, kita akan segera bisa keluar. Feng Wu Chen tersenyum tipis. Feng Wu Chen, kau punya cara untuk keluar? Long Xiao Feng segera bertanya. Aku belum yakin, kita akan tahu setelah mencobanya. Feng Wu Chen tersenyum tipis. Suamiku, apa yang terjadi? Mengapa kita tiba-tiba memasuki dunia mimpi? Mengapa aku tidak menyadari apapun? Ling Xiao Xiao bertanya dengan ragu. Feng Wu Chen berkata dengan acu tak acu, ini adalah alam mimpi jiwa dewa. Feng Wu Chen menggunakannya di dunia abadi dan menyelimuti seluruh dunia suci. Selama seorang kultifator berkultifasi atau tidur, dia dapat menyegel jiwanya ke dalam alam mimpi. Itulah mengapa kamu tidak menyadarinya. Baiklah, kalian tetaplah berada di lingkaran spasial untuk saat ini. Dunia mimpi Ye Chen Xin dapat dipindahkan ke ruang lain kapan saja tanpa ada yang menyadarinya. Aku akan membawa kalian keluar sesegera mungkin. Meskipun Feng Wu Chen tahu bahwa Ye Chen kemungkinan besar akan mengirim orang untuk berurusan dengan kuil dewa naga dan kuil raksasa, dia sama sekali tidak khawatir. Sepertinya dia telah menemukan cara. Feng Wu Chen menjentikan jarinya dan bongkahan es langsung mencair. Mimpi atribut es, Ye Chen Xin, kamu salah perhitungan lagi. Feng Wu Chen menyeringai. Melihat langit di alam mimpi, Feng Wu Chen tersenyum tipis dan berkata, Feng Wu Chen, alam mimpimu memang ruang yang kuat dan tidak akan mudah untuk keluar. Namun, jika kamu ingin menjebakku, kamu akan membutuhkan alam mimpi yang lebih kuat. Kirim, Feng Wu Chen tiba-tiba meraung dan mengaktifkan leluhur jiwa es. Ledakan. Berdengung-berdengung. Feng Wu Chen tiba-tiba menghentakkan kaki ke tanah. Dengan suara keras, dunia mimpi tiba-tiba berguncang. Dunia mimpi pegunungan bersalju yang tak berujung langsung retak, dan gunung-gunung bersalju yang mengjulang tinggi runtuh satu demi satu. Energi atribut es dari dunia mimpi telah menyerah dan perlahan menghilang. Ini berarti bahwa ruang mimpi akan segera runtuh. Di hadapan leluhur jiwa esku, energi atribut es yang menopang ruang alam mimpi semuanya tunduk padaku. Bagaimana mungkin ia bisa menjebakku? kata Feng Wu Chen dengan bangga. Berdengung-berdengung. Di langit di atas kuil tanpa hati, segel alam mimpi jiwa dewa tiba-tiba bergetar hebat, dan sebuah retakan besar segera muncul. Tidak baik, sesuatu telah terjadi di alam mimpi. Ye Chen Xin segera merasakannya dan memasuki alam mimpi. Apa yang sedang terjadi? Apakah Feng Wu Chen berencana untuk menghancurkan dunia mimpi dengan paksa? Melihat pemandangan ini, Ni Wu Qing mengerutkan kening dalam-dalam. Tetua Zai Xing berkata dengan serius, bagaimana Feng Wu Chen bisa menghancurkan dunia mimpi. Segel alam mimpi jiwa dewa telah menghilang. Apa yang terjadi? Bagaimana Feng Wu Chen bisa menghancurkan alam mimpi? Xiao Xuan dan pecundang lainnya bingung. Di dunia mimpi, Ye Chen Xin muncul entah dari mana. Apa? Melihat pemandangan di depan matanya, Ye Chen Xin tercengang, wajahnya penuh ketidakpercayaan. Tanah es dan salju yang awalnya tak terbatas kini sama sekali tak dapat dikenali. Atribut es telah sepenuhnya menghilang. Orang tua, dunia mimpimu tidak seberapa. Feng Wu Chen mencibir dengan nada mengejek. Kamu, bagaimana kamu bisa menghancurkan dunia mimpiku? Ye Chen Xin menatap Feng Wu Chen dengan kaget. Feng Wu Chen mencibir, tidak ada yang mustahil. Meskipun dunia mimpi itu aneh, namun tetap didukung oleh kekuatan. Tidak mungkin, dia tidak bisa menggunakan kekuatan itu di dunia mimpi. Dengan kekuatannya sendiri, dia tidak bisa menghancurkannya dengan paksa. Tapi sekarang, dunia mimpi akan runtuh. Begitu cepatnya sehingga aku tidak bisa menghentikannya tepat waktu. Apa yang terjadi? Ye Chen Xin sangat terkejut, tidak tahu apa yang sedang terjadi. Saat dunia mimpi terkoyak, Feng Wu Chen sudah merasakan aura dunia luar. Itu adalah aura dunia abadi, dan juga aura mengerikan para pecundang. Bocah Feng, kau sudah keluar. Saat dunia mimpi runtuh, suara terkejut Kaisar Suan Xin segera terdengar. Dunia mimpi didukung oleh kekuatan atribut es. Leluhur jiwa es banyak membantu saya dan dengan mudah menghancurkan dunia mimpi. Feng Wu Chen tersenyum dan mentransmisikan suaranya. Begitu ya, haha, Kaisar Suan Xin tertawa gembira. Ledakan. Detik berikutnya, retakan besar muncul di segel alam mimpi. Dengan ledakan tiba-tiba, cahaya kemasan ilusi keluar dari segel. Feng Wu Chen, wajah Ni Wuking dan pecundang lainnya langsung menjadi gelap. Bocah ini benar-benar keluar, bahkan dunia mimpi pun tidak bisa menjebaknya. Xiao Suan berkata dengan muram, menatap Feng Wu Chen dengan tatapan membunuh. Pena Tuaye, kita tahu betapa kuatnya alam mimpi. Bagaimana Feng Wu Chen bisa menghancurkan alam mimpi? Bai Mu Ming bingung. Wajah Tuaye Chen tampak muram saat dia berkata, Aku tidak tahu metode apa yang digunakan Feng Wu Chen, tetapi dunia mimpi runtuh dalam sekejap. Aku bahkan tidak bisa menghentikannya tepat waktu. Bocah terkutup itu. Pena Tua Agung, apakah kita masih ingin menghancurkan kuil Dewa Naga dan kuil Raksasa? Qin Luo bertanya dengan hormat. Bawa orang-orang ke sana segera. Ye Chen berkata dengan muram, Kita tidak bisa membiarkan Feng Wu Chen meninggalkan dunia abadi. Ya, Tetua Agung, kata Qin Luo dengan hormat. Ledakan. Tepat saat Qin Luo hendak bergerak, ledakan keras terdengar dan dia berubah menjadi awan kabut darah. 2835. Istana Suci tanpa hati itu sunyi senyap. Ni Wu Qing dan pecundang lainnya masih menatap kekosongan. Akan tetapi, tatapan tajam mereka berubah menjadi keterkejutan. Qin Luo terbunuh seketika, dan dia bahkan tidak tahu bagaimana dia meninggal. Sebagai pecundang, dia tidak melihat bagaimana Feng Wu Chen menyerang. Dia tidak menyadarinya pada saat pertama. Seorang ahli Dewa Sejati Bintang Enam langsung dibunuh oleh Feng Wu Chen. Sementara yang kalah merasa terkejut, rasa takut membuncah dalam hati mereka. Us-us. Di atas kekosongan, delapan sosok melintas dan muncul. Pemimpinnya adalah Master Istana Suci Bulan mendalam Xuan Ji, Master Istana Yang Tian Han, diikuti oleh Sangguan Bai Chen dan enam tetua lainnya. Feng Wu Chen memang berhasil keluar dari alam mimpi. Xuan Ji tersenyum dan menatap Feng Wu Chen. Feng Wu Chen membunuh istrinya dan yang lainnya. Sekarang Feng Wu Chen telah keluar dari alam mimpi, Ni Wu Qing dan yang lainnya mungkin sudah mati. Sangguan Bai Chen menggelengkan kepalanya. Apakah orang ini Feng Wu Chen yang Tian Han tersenyum gembira? Pertunjukan akan segera dimulai. Kecepatan yang mengerikan, kata Ni Yun San Ngeri, menatap Feng Wu Chen dengan linglung. Bahkan saya tidak melihatnya dengan jelas. Dia masih sangat kuat dalam bentuk jiwanya. Ni Wu Qing mengerutkan kening, wajahnya sangat serius. Penjaga Qin Luo terbunuh, banyak Dewa Sejati dan Dewa Sejati dari Istana Suci tak berhati menjadi takut setengah mati. Hancurkan Istana Suci Dewa Naga dan Kuil Raksasa. Siapa yang memberimu nyali? Apakah menurutmu aku, Feng Wu Chen, mudah diganggu? Suara Feng Wu Chen yang dingin menusup tulang terdengar dengan niat membunuh yang tak berujung, seolah berasal dari Raja Nraka. Feng Wu Chen yang berada dalam wujud jiwanya, diselimuti api kemasan, bagaikan Dewa Perang, penuh tekanan. Huff, Feng Wu Chen, kamu sekarang hanyalah wujud jiwa. Perhatikan baik-baik, ini adalah dunia abadi. Beraninya kau bersikap sombong di hadapan kami. Aku pikir kau sudah bosan hidup, teriak Xiao Xuan dengan marah. Kamu memang sudah lelah hidup, jawab Feng Wu Chen dingin. Untuk bisa memiliki kekuatan seperti itu dalam keadaan tubuh jiwa, dia memang tidak sederhana. Ni Wu Qing menyipitkan matanya dan berkata dengan kejam, Feng Wu Chen, aku akan bertanya sekali lagi. Serahkan metode kultifasinya dan kamu mungkin bisa kembali ke dunia orang suci hidup-hidup. Metode kultifasi, Feng Wu Chen mencibir dengan jijik, kamu pikir kamu layak. Karena kau tidak mau menyerahkan metode untuk meningkatkan kultifasimu, kami tidak punya pilihan selain membunuhmu. Jangan berpikir bahwa kau hebat hanya karena kau memiliki kekuatan ini. Itu karena kau belum melihat kekuatan kami yang sebenarnya, kata Ni Wu Qing dingin. Niat membunuh yang mengerikan menyebar. Oh, benarkah begitu? Bibir Feng Wu Chen melengkung membentuk lengkungan berbahaya. Desir. Detik berikutnya, Feng Wu Chen melesatkan tubuhnya dan muncul di depan Ye Chen Xin. Kecepatannya sangat mengerikan, membuat Ye Chen Xin sangat takut hingga keringat dingin membasahi sekujur tubuhnya. Apa? Kecepatan macam apa ini? Bola mata bayi Muming hampir jatuh dari rongganya. Terlalu cepat. Aku bahkan tidak bisa merasakannya. Ini bahkan lebih cepat dari sebelumnya. Hati Ni Wu Qing dipenuhi dengan keterkejutan. Beberapa saat yang lalu, dia melihat sosok samar di depannya. Tetapi sekarang, dia tidak bisa melihat apapun. Dia bahkan tidak bisa merasakannya. Kecepatannya begitu cepat sehingga aku tidak bisa merasakannya sama sekali. Tidak ada fluktuasi energi atau aura sama sekali. Suan Ji menggelengkan kepalanya. Keterkejutan di matanya tidak kalah dari Ni Wu Qing. Wajah yang Tian Han, Sangguan Bai Chen, dan yang lainnya sudah menegang. Para pecundang lainnya benar-benar tercengang. Mereka semua menatap Feng Wu Chen yang tiba-tiba muncul dengan ekspresi tercengang. Feng Wu Chen menatap Ye Chen Xin dengan tatapan mata yang begitu dingin hingga dapat membuat orang putus asa. Niat membunuh yang dingin menyelimuti Ye Chen Xin saat dia berkata, Ye Chen Xin, kamu telah membunuh begitu banyak prajurit kuat dari kuil Dewa Naga dan kuil Luosa, termasuk istriku, saudara-saudaraku, teman-temanku, anggota klan, dan bahkan leluhurku yang terhormat. Bahkan jika kamu mati 10 ribu kali, itu tidak akan cukup untuk meredakan amarah di hatiku. Kau, apa yang kau inginkan? Ye Chen Xin sangat ketakutan. Tubuhnya gemetar saat ia mundur. Bahkan jiwanya pun ketakutan setengah mati. Bahkan jika Feng Wu Chen tidak sengaja melepaskan auranya yang menakutkan, aura tak berbentuk itu hampir mencekik Ye Chen Xin. Di hadapan Feng Wu Chen, Ye Chen Xin merasa putus asa. Dia tidak berani melawan sedikitpun. Pada saat ini, Ye Chen Xin tampaknya mulai menyadari teror Feng Wu Chen. Melihat Ye Chen Xin yang ketakutan, Feng Wu Chen berkata dengan dingin, apa yang kamu inginkan? Apakah kamu masih membutuhkan aku untuk memberitahumu? Feng Wu Chen, jangan terlalu sombong. Kami, seorang prajurit yang kalah meraung muram. Namun sebelum dia bisa menyelesaikannya, dia menyesalinya. Ledakan. Engah. Feng Wu Chen langsung menghindar, dan dengan suara ledakan keras, si pecundang itu mengucapkan terima kasih. Sosoknya berubah menjadi garis hitam saat ia melesat keluar, menembus selusin gunung suci yang mengjulang tinggi secara berurutan. Kekuatan pukulan ini sangat menakutkan. Nasib dari dewa sejati tertinggi tujuh bintang itu tidak diketahui. Satu pukulan tunggal berhasil melumpuhkan seorang prajurit yang kalah. Kekuatan yang mengerikan dan mendominasi sekali lagi mengintimidasi para prajurit yang kalah yang hadir. Tatapannya yang dingin dan penuh pembunuhan menyapu para prajurit yang kalah. Feng Wu Chen berkata, aku akan membunuh Ye Chen Xin sekarang. Siapapun yang ingin menghentikanku, majulah. Apa itu arogansi? Itu dia. Berteriak di depan puluhan prajurit yang kalah, aura dominasinya membumbung tinggi ke langit. Ni Wu Qing benar-benar marah. Wajah tuannya tampak garang saat dia menggertakkan giginya. Sepertinya tidak ada yang berani menghentikanku. Bukankah kau bilang kau ingin menunjukkan kekuatanmu yang sebenarnya? Prajurit yang kalah. Huh! Feng Wu Chen berkata dengan dingin, menatap Ni Wu Qing dengan pandangan menghina dan meremehkan. Hanya tatapan ini, tatapan penuh penghinaan dan penghinaan, benar-benar menyulut amarah Ni Wu Qing. Begitu dia selesai berbicara, Feng Wu Chen menamparkan Ye Chen Xin. Ayah! Engah! Tamparan itu mendarat, dan dengan suara keras, Ye Chen Xin memuntahkan seteguk darah. Beberapa gigi tuannya copot, dan wajah tuannya berubah bentuk di tempat. Tamparan ini sungguh kejam. Banyak ahli kuil tanpa hati yang begitu ketakutan hingga tanpa sadar mereka menutupi wajah mereka. Mereka begitu ketakutan hingga pikiran mereka menjadi kosong. Kau, beraninya kau memukulku, amarah Ye Chen Xin langsung meledak. Sebagai tetua agung kuil tanpa hati, kedudukannya sangat tinggi. Namun, dia ditampar di depan semua orang oleh Feng Wu Chen. Ini benar-benar penghinaan besar. Orang tua, ingatanmu sangat buruk. Apakah kau lupa bahwa kau telah membunuh orang-orangku? Memukulmu hanyalah permulaan, Feng Wu Chen berkata dengan nada meremehkan. Feng Wu Chen, Ni Wu Qing tiba-tiba meraum marah. Feng Wu Chen menamparkan Ye Chen Xin di tempat, sama sekali mengabaikan keberadaan Ni Wu Qing. Berdengung-berdengung. Kekuatan mengerikan dari dewa sejati bintang sembilan meletus. Cahaya biru cemerlang bersinar, menyelimuti seluruh dunia dewa, menyebabkan ruang bergetar. Kekuatan yang amat menakutkan itu membuat para prajurit yang kalah ketakutan dan mundur satu demi satu. Kekuatan benda tua ini benar-benar semakin menakutkan. Suan Ji mengerutkan kening dalam hati. Mereka juga tidak punya pilihan selain mundur. Yang Tian Han mengerutkan kening dan bergumam, Feng Wu Chen, biarkan aku melihat kekuatanmu. 2836 Ni Wu Qing meraum dengan marah, tetapi Feng Wu Chen mengabaikannya lagi. Tamparan. Dia tidak hanya mengabaikan Ni Wu Qing, tetapi Feng Wu Chen juga menamparkan wajah tua Ye Chen Xin. Kau pikir kau siapa? Memangnya kenapa kalau aku memukulmu? Aku memukulmu lagi. Apa yang bisa kau lakukan padaku? Feng Wu Chen bertanya dengan dingin. Ye Chen Xin membeku di tempat, dan amarah di hatinya meletus seperti gunung berapi. Wajah tuanya berubah menyeramkan, dan urat-urat biru muncul satu demi satu. Feng Wu Chen, aku tidak akan memaafkanmu. Ye Chen Xin meraum dengan gila, dan niat membunuhnya yang meluap keluar. Tamparan. Engah. Feng Wu Chen melambaikan tangannya dan menamparkan Ye Chen Xin lagi, menyebabkan dia memuntahkan setegup darah lagi. Dia merasa pusing, dan kepalanya berdengung. Tidak mau memaafkanku, apakah anda memiliki kemampuan tersebut? Aku bisa menghancurkan sampah sepertimu hanya dengan satu jari. Feng Wu Chen mengejek, sama sekali tidak menaruh perhatian pada Ye Chen Xin. Tamparan ini langsung memadamkan amarah Ye Chen Xin, dan wajah tuanya sekali lagi dipenuhi rasa takut yang hebat. Ye Chen Xin takut, benar-benar takut. Berdengung-berdengung. Pada saat ini, aura mengerikan Ni Wu Qing telah melonjak ke puncak alam abadi sejati bintang sembilan. Dia adalah eksistensi paling menakutkan di dunia abadi. Ledakan. Menatap Feng Wu Chen dengan tatapan tajam, Ni Wu Qing menghentakkan kakinya dengan keras di kehampaan, menimbulkan suara gemuruh yang hebat saat ia menyerang Feng Wu Chen dengan marah. Auranya mengguncang langit dan bumi, memancarkan perasaan tak terkalahkan. Puncak sembilan bintang abadi sejati sungguh menakutkan. Kecepatan Ni Wu Qing yang marah mencapai titik ekstrim, tiba dalam sekejap. Tinjunya berkedip dengan cahaya hijau, dipenuhi dengan kekuatan yang mengerikan, dan meninju dengan kejam. Itu serangan jarak dekat. Xuan Ji, yang Tian Han, dan yang lainnya menatap Feng Wu Chen tanpa berkedip, ekspresi mereka tegang. Begitu kekuatan itu meletus, energi tinju yang cemerlang itu langsung meluas hingga beberapa ratus ribu sang. Itu sangat mengejutkan dan sangat menakutkan. Melihat postur yang tak terkalahkan itu, jika mengenai Feng Wu Chen, itu pasti akan mengubah Feng Wu Chen menjadi kabut berdarah. Ledakan. Berdengung. Ratusan ribu kaki energi mengerikan melesat keluar, langsung mengguncang seluruh dunia abadi. Energi yang sangat merusak itu membuat para ahli dari kekuatan utama di dunia abadi ketakutan. Namun, saat kekuatan itu meletus, hati Feng Wu Chen dan Ye Chen secara aneh menghilang, muncul di kehampaan dalam sekejap mata. Apa, bagaimana ini bisa terjadi? Feng Wu Chen berhasil mengelak, ekspresi yang Tian Han berubah drastis saat dia berteriak ketakutan. Xuan Ji sangat terkejut dan berkata dengan kaget, jaraknya begitu dekat, dan bahkan Ni Wu Qing yang mengambil inisiatif untuk menyerang. Feng Wu Chen ternyata masih bisa menghindar dalam sekejap. Kecepatannya di atas Ni Wu Qing. Di atas sana, seru sangguan Bai Chen. Bagaimana, bagaimana ini mungkin, para tetua terkejut tak terlukiskan kata-katanya. Feng Wu Chen berhasil mengelak, Xiao Xuan, Bai Mu Ming, dan yang lainnya tercengang, ekspresi mereka kaku. Desir. Ni Wu Qing mendengus dingin dan segera melesat ke sisi kanan Feng Wu Chen. Tinjunya memadatkan kekuatan yang mengerikan dan menghantam ke depan dengan keras. Kecepatannya sangat mencengangkan dan sangat tiba-tiba, orang biasa pasti tidak akan bisa menghindarinya. Ledakan. Berdengung. Namun, Feng Wu Chen menghadapinya dengan pukulan yang kecepatannya bahkan lebih mengerikan. Dengan ledakan yang memekakan telinga, kekuatan tabrakan yang sangat merusak itu menyapu dengan liar dengan aura yang dapat menghancurkan segalanya. Riak energi yang amat mengerikan itu membuat para penonton yang kalah ketakutan dan menyebabkan mereka mundur ketakutan serta membentuk perisai energi satu demi satu. Kekuatan tubuh fisik. Ini. Wajah Tuan Ni Wu Qing sangat terguncang saat matanya melebar dan dia langsung membatu di tempat. Menatap dingin ke arah Ni Wu Qing, ekspresi Feng Wu Chen tidak berubah sama sekali. Di bawah tabrakan langsung yang dahsyat, Ni Wu Qing bahkan tidak bisa mendorong Feng Wu Chen mundur setengah langkah. Hati Ye Chen ketakutan hingga menjadi vegetatif. Kekuatan yang mengerikan. Serangan habis-habisan Lord Wu Qing ternyata tidak mampu memukul mundur Feng Wu Chen. Seru Xiao Xuan dengan mata terbelalak. Mustahil, Feng Wu Chen tidak dapat menahan kekuatan Lord Wu Qing. Wajah Ni Yun San penuh dengan keterkejutan dan kengerian. Dia tidak percaya apa yang dilihatnya. Kekuatan tubuh fisik dapat menahan serangan habis-habisan Ni Wu Qing. Xuan Ji, Yang Tianhan, dan yang lainnya semuanya tercengang. Feng Wu Chen perlahan menarik tinjunya, tidak bermaksud melakukan serangan balik. Ni Wu Qing, jangan khawatir, Feng Wu Chen berkata dingin sambil melirik Ni Wu Qing yang tertegun, seakan-akan dia sedang melihat orang mati. Tatapan dinginnya sekali lagi mendarat di hati Ye Chen yang ketakutan. Membunuh istriku, siapa yang memberimu keberanian, Feng Wu Chen berkata dengan dingin. Matanya bersinar merah saat aura pembunuh yang haus darah melonjak. Ling Xiao Xiao adalah sisik terbalik milik Feng Wu Chen. Siapapun yang menyentuhnya akan mati. Bunuh anggota klanku, bunuh saudara-saudaraku, kau membunuh leluhurku yang kuhormati. Siapa yang memberimu nyali, Feng Wu Chen meraung lagi. Penampakan iblis Feng Wu Chen membuat puluhan kultifator yang kalah dan banyak kultifator kuat ketakutan. Tamparan. Engah. Feng Wu Chen menamparkan wajah Ye Chen dengan kejam lagi. Kekuatan yang mengerikan itu membuat Ye Chen kembali menyemburkan darah, dan wajah lamanya berubah total. Tampar, tampar, tampar. Feng Wu Chen yang sedang marah, menamparkan wajah tua Ye Chen dengan marah, wajah Ye Chen yang sudah rusak parah karena ulah Feng Wu Chen, Ye Chen terluka parah. Puluhan ahli yang kalah, termasuk Xuan Ji, yang Tian Han, dan yang lainnya, semuanya ketakutan. Mereka memandang Feng Wu Chen seolah-olah mereka sedang melihat iblis. Tidak seorang pun berani berbicara. Aula, kepala Aula, selamatkan aku, selamatkan aku, seluruh tubuh Ye Chen gemetar. Dia benar-benar ketakutan, merasa seolah-olah dia telah jatuh ke lapisan neraka ke-18. Kekuatan Feng Wu Chen terlalu menakutkan. Ye Chen mengakui bahwa dia tidak tahan. Wajah tua Ni Wu Chen yang terkejut berubah menjadi jahat lagi. Tatapan tajamnya tertuju pada Feng Wu Chen saat dia meraung. Feng Wu Chen mati. Ledakan. Engah. Saat Ni Wu Chen meraung, tinju Feng Wu Chen telah mendarat di dada Ni Wu Chen. Dengan suara ledakan, kekuatan tirani dan mengerikan mengguncang Ni Wu Chen hingga memuntahkan darah. Dia merasa seolah-olah organ dalamnya akan dibuang. Apa yang terjadi selanjutnya membuat semua pakar ketakutan. Karena tubuh Ye Chen mulai menghilang. Satu pukulan saja sudah cukup untuk menghancurkan tubuh Ye Chen. Seberapa dahsyatkah kekuatan ini? Saat tinju Feng Wu Chen mendarat, tinju itu langsung berubah menjadi cakar, mencengkeram tubuh jiwa Ye Chen. Feng Wu Chen mengambil tubuh jiwa Ye Chen dan berkata dengan dingin, menyelamatkanmu. Belum lagi Ni Wu Qing, bahkan jika surga datang, mereka tidak akan bisa menyelamatkanmu. Kekuatan jiwa tirani dilepaskan, menyerang tubuh jiwa Ye Chen tanpa ampun. Ah, Ye Chen menjerit kesakitan. Dia berjuang keras dan meraung. Feng Wu Chen, berhenti. Hentikan, ah. Tubuh jiwa tidak sanggup menahan serangan kejam dari kekuatan jiwa yang kejam. Rasa sakit dari jiwa bukanlah sesuatu yang bisa ditanggung oleh orang biasa. Tubuh jiwa tetua Ye tidak dapat bertahan lebih lama lagi. Tetua Zai Xing berkata dengan panik. Ini adalah kekuatan jiwa. Wajah tua Xiao Xuan berubah. Dia buru-buru berteriak. Kepala tetua. Gunakan kekuatan jiwa untuk menyerang Feng Wu Chen. 2837. Alkemis alam suci yang terhormat. Feng Wu Chen hanya dalam keadaan jiwa. Kekuatan jiwa kita bisa membunuhnya. Kesempatan bagus. Semuanya, mari kita gunakan kekuatan jiwa kita untuk membunuh Feng Wu Chen. Saat kekuatan jiwa Feng Wu Chen meletus, para alkemis yang hadir segera melihat alam milik Feng Wu Chen. Dia hanya seorang alkemis alam suci yang mulia. Alam mereka jauh di atas Feng Wu Chen. Hal ini memberi mereka cukup keyakinan. Huff. Jadi, kau hanya seorang alkemis alam suci yang mulia. Feng Wu Chen, ini luka fatalmu. Matilah. Ni Yun San berteriak dengan marah. Kekuatan jiwa yang mengerikan dari seorang alkemis alam abadi sejati tertinggi meletus dan langsung melesat ke arah Feng Wu Chen. Feng Wu Chen. Biarkan aku menunjukkan kepadamu kekuatan jiwa seorang alkemis alam abadi sejati tertinggi. Kau akan segera tahu betapa tidak berartinya dirimu. Seorang alkemis yang kalah berteriak dengan bangga. Kekuatan jiwanya yang mengerikan melesat ke arah Feng Wu Chen tanpa ampun. Feng Wu Chen. Sekuat apapun dirimu, kamu tidak akan mampu menghalangi kekuatan jiwa kami. Seorang alkemis yang kalah berteriak dengan marah. Delapan alkemis yang kuat menyerang pada saat yang sama. Gelombang kekuatan jiwa yang mengerikan meledak ke arah Feng Wu Chen. Kekuatan jiwa seorang alkemis alam suci yang mulia tidak dapat menahan serangan kekuatan jiwa dari delapan alkemis teratas. Ini juga berarti Feng Wu Chen pasti akan mati. Xiao Xuan dan puluhan alkemis yang kalah mencibir dengan bangga, seolah-olah mereka bisa melihat akhir tragis Feng Wu Chen. Ini merepotkan. Sangguan Bai Chen berkata dengan cemas, kekuatan jiwa dari delapan alkemis itu sangat mengerikan. Feng Wu Chen tidak bisa melarikan diri. Wajah Xuan Ji, yang Tianhan dan yang lainnya juga menjadi gelap. Feng Wu Chen, sepertinya aku tidak perlu melakukan apapun. Kau juga tidak bisa melarikan diri hari ini, kata Ni Wu Qing dingin. Sosoknya perlahan melayang kembali, dan sudut mulutnya melengkung menjadi seringai bangga. Mata setan kuno. Feng Wu Chen berteriak pelan. Tak lama kemudian, dia melihat delapan kekuatan jiwa mengerikan dengan warna berbeda meledak ke arahnya. Ekspresi Feng Wu Chen tidak berubah sama sekali. Dia tenang dan kalem. Dengan pikirannya, dia mengaktifkan leluhur kekuatan jiwa. Detik berikutnya, sebuah pemandangan yang mengejutkan semua alkemis yang hadir muncul. Delapan kekuatan jiwa yang menakutkan, ketika mereka berada satu meter dari Feng Wu Chen, tiba-tiba berhenti. Apa? Delapan alkemis yang kalah berseru serempak. Mata mereka terbuka lebar, dan wajah mereka dipenuhi dengan keterkejutan dan ketidakpercayaan. Apa yang mereka lihat? Ni Wu Qing dan para ahli lainnya terkejut dan bingung. Mungkinkah serangan kekuatan jiwa dari delapan alkemis super kuat itu juga tidak berguna? Penatua agung, apa yang terjadi? Suan Ji buru-buru menatap sangguan Bai Chen dan bertanya. Wajah sangguan Bai Chen dipenuhi dengan keterkejutan saat dia berkata dengan suara gemetar. Delapan. Kekuatan jiwa alkemis delapan menghentikan satu. Satu meter dari Feng Wu Chen. Berhenti. Suan Ji, Yang Tian Han, dan yang lainnya tercengang. Apa maksudnya dengan berhenti? Delapan alkemis tidak menyerang. Mereka tidak dapat melihat keberadaan kekuatan jiwa, jadi mereka tidak tahu apa yang telah terjadi. Sangguan Bai Chen berkata dengan ngeri, kekuatan jiwa Feng Wu Chen sangat mengerikan. Kekuatan jiwa itu menghalangi kekuatan jiwa mereka. Wajah Suan Ji, Yang Tian Han, dan yang lainnya berubah drastis. Tubuh mereka bergetar seolah-olah tersambar petir. Apa? Kekuatan jiwa kita lebih rendah dari kekuatan jiwa alkemis alam Saint Venerable. Ni Yun San tercengang. Mata tuanya hampir copot. Kekuatan jiwa macam apa ini? Itu benar-benar dapat memblokir semua kekuatan jiwa kita. Seorang alkemis berseru ngeri. Mustahil. Ini sungguh mustahil. Raja ini pasti salah lihat. Kata alkemis lain dengan ngeri, sambil menggelengkan kepalanya secara mekanis. Mendengar seruan sang alkemis, senyum puas para alkemis yang kalah lainnya menegang. Kekuatan jiwa seorang alkemis alam Saint Venerable mampu menghalangi kekuatan jiwa delapan alkemis abadi sejati. Kekuatan jiwa seorang alkemis abadi sejati hanya biasa-biasa saja. Feng Wu Chen berkata dengan dingin. Tatapannya yang dingin dan menghina menyapu kedelapan alkemis itu. Dalam hal kekuatan jiwa, Feng Wu Chen memang bukan tandingannya. Bahkan, dia jauh dari kata tandingan. Namun, di hadapan leluhur kekuatan jiwa, kekuatan jiwa apapun yang kuat harus berlutut. Kamu, kamu manusia atau hantu? Ye Chen bertanya dengan ngeri, seolah-olah dia sudah melupakan rasa sakitnya. Dia merasa bahwa Feng Wu Chen bahkan lebih menakutkan daripada iblis dari delapan belas lapisan neraka. Ledakan, dentuman, dentuman. Tiupan, tiupan, tiupan. Feng Wu Chen melambaikan tangannya. Delapan kekuatan jiwa yang mengerikan itu langsung hancur. Pada saat yang sama, delapan alkemis memuntahkan darah dan terluka parah. Kekuatan jiwa macam apa ini? Delapan dari kita bersama-sama tidak dapat menghalanginya. Delapan alkemis Ni Yun San sangat ketakutan. Mereka belum pernah melihat kekuatan jiwa yang begitu kuat. Mendesis. Melihat kejadian ini, Ni Wu Qing dan para ahli lainnya menghirup udara dingin. Mereka ketakutan setengah mati. Delapan alkemis abadi sejati yang bekerja sama tidak dapat mengalahkan alkemis alam sein venerable seperti Feng Wu Chen. Bagaimana ini mungkin? Tubuh sangguan Bai Chen bergetar. Keberadaan Feng Wu Chen telah sepenuhnya mengubah pemahamannya tentang kekuatan jiwa. Terlalu menakutkan. Apakah dia masih manusia? Suan Ji ketakutan. Wajah tuanya sepucat mayat. Pada saat yang sama, serangan kekuatan jiwa tirani menyebabkan tubuh jiwa Ye Chen rusak parah. Auranya menjadi sangat lemah, dan pada akhirnya, ia menjadi gumpalan pecahan jiwa. Feng Wu Chen berhenti. Hati Ye Chen dipenuhi rasa takut dan putus asa. Jika dia tidak berhenti sekarang, dia pasti akan berubah menjadi abu. Jangan khawatir, aku tidak akan membunuhmu. Feng Wu Chen berkata dengan dingin. Pada saat yang sama, dia menarik kembali kekuatan jiwanya. Peng! Dengan satu pikiran, leluhur segala api diaktifkan. Aura tirani yang tak terbayangkan menyapu. Di telapak tangan Feng Wu Chen, api putih menyala. Api macam apa ini? Hati Ye Chen dipenuhi keputus asaan. Dia sudah bisa merasakan sakit yang lebih parah daripada kematian. Memprovokasi keberadaan yang bahkan lebih menakutkan daripada iblis, usus Ye Chen berubah menjadi hijau karena penyesalan. Api putih. Sungguh aura yang menakutkan. Aku benar-benar bisa merasakan aura kematian. Ni Wu Qing tidak bisa menahan diri untuk mundur beberapa langkah karena takut. Apakah ini api suci? Tidak. Ini bahkan lebih menakutkan dari Saint Flame. Atribut api di tubuhku takut, kata Ni Yun San dengan ketakutan. Para alkemis semuanya ketakutan setengah mati. Pertahanan mental mereka telah runtuh total. Sangguhan Bai Chen berkata dengan tercengang, api Feng Wu Chen memiliki kemampuan untuk menahannya. Api patua tampaknya tunduk padanya. Feng Wu Chen menjentikan jarinya, dan gumpalan api putih melilit pecahan jiwa Ye Chen. Ah, pecahan jiwa Ye Chen sekali lagi mengeluarkan jeritan yang sangat menyakitkan. Mendengarnya, tubuh dan pikiran semua orang menjadi dingin. Feng Wu Chen berkata dengan dingin, Kamu Chen Xin. Hari ini, aku akan menggunakan leluhur semua api untuk menyegelmu selama sepuluh ribu tahun. Begitu dia selesai berbicara, Feng Wu Chen melambaikan tangannya. Api putih membawa pecahan jiwa Ye Chen Xin ke gunung suci yang jauh. Gunung agung itu langsung terbakar dengan api putih. Menatap Ni Wu Qing dan yang lainnya dengan tatapan dinginnya, Feng Wu Chen berkata dengan dingin, Bukankah kalian ingin membunuhku? Aku akan memberimu kesempatan untuk bersiap. Dalam sebulan, aku akan datang ke dunia abadi secara pribadi. Aku akan memberitahumu konsekuensi karena memprovokasiku. 2838 Anda dapat menganggapnya sebagai dunia suci yang menyatakan perang terhadap Anda. Sebulan kemudian, kuil dewa naga dan kuil raksasa serta para ahli dunia suci pasti akan melangkah ke ruang dunia abadi. Semua orang di dunia abadi, dengarkan baik-baik. Sebulan lagi, aku, Feng Wu Chen, akan menghancurkan dunia abadi. Siapapun yang tidak punya permusuhan denganku, pergilah ke dunia suci, atau mati. Suara Feng Wu Chen yang ganas dan haus darah bergema di seluruh ruang dunia abadi, mencapai telinga setiap kultifator. Para pecundang yang hebat, nikmatilah bulan terakhir hidupmu. Sebulan lagi, itu akan menjadi tanggal kematianmu. Feng Wu Chen berkata dengan dingin, kata-katanya dingin dan menusuk, tanpa emosi manusiawi. Dengan itu, Feng Wu Chen menghilang dan meninggalkan ruang dunia abadi. Anak sombong, Ni Wuking menggertakkan giginya dan meraung. Setelah hidup selama bertahun-tahun, ini adalah pertama kalinya dia dipandang rendah dan dipermalukan oleh seorang junior. Huff, Anda ingin meratakan ruang dunia abadi dalam sebulan. Kamu melebih-lebihkan dirimu sendiri. Xiaosuan menggertakkan giginya dan berkata dengan marah. Betapapun kuatnya Feng Wu Chen, dia tetaplah dewa sejati bintang sembilan yang berada di puncak. Kami tidak takut dikalahkan olehnya. Kau ingin meratakan ruang dunia abadi. Bermimpilah, tetua Zai Xing berkata dengan muram. Ni Wuking berkata dengan dingin, turunkan perintah, kita akan bertarung dalam sebulan. Ayo pergi. Xiaonji tersenyum tipis dan menghilang. Yang Tianhan menyeringai dan menghilang dalam sekejap. Kejahatan yang kita timbulkan pada diri kita sendiri adalah yang paling sulit untuk ditanggung. Sangguan Bai Chen menggelengkan kepalanya dan kemudian pergi dengan cepat. Pada saat ini, banyak kekuatan besar dan pembudidaya di ruang dunia abadi mulai mengungsi. Ola Suci Moon Profound dan Istana Abadi Heavenly Luan segera pergi ke dunia suci. Suara mendesing. Di alun-alun kuil raksasa, Feng Wu Chen muncul dalam sekejap. Pemimpin aliansi. Melihat jiwa ilusi Feng Wu Chen, Cold Dust City dan Dong Santian bersorak kegirangan. Zui Yue dengan cepat bertanya, pemimpin aliansi, bagaimana? Apakah kamu menyelamatkan semua orang? Tentu saja. Feng Wu Chen tersenyum. Saat kata-kata Feng Wu Chen diucapkan, sosok-sosok ilusi muncul dari cincin luar angkasa Feng Wu Chen. Semua orang yang terjebak di Dreams Cape telah kembali. Besar, kita kembali ke kuil raksasa. Kata Ling Xiao Xiao sambil tersenyum manis. Kamu akhirnya kembali. Kami masih hidup. Haha, Liu Qing yang tertawa gembira. Kupikir aku pasti sudah mati. Makhluk tua itu membuatku sangat takut saat itu. Untungnya, kakak Feng datang. Lin Yu tertawa gembira. Ye Chen Xin, alam mimpi bajingan tua itu terlalu menakutkan. Aku bahkan bertarung dengan Long Kianyei. Santong tertawa gembira. Shen Ying buru-buru berkata, aku dalam masalah. Lebih dari selusin pengawal bayangan ilahi bergabung untuk menghadapiku. Yang Meyer terkekeh. Xiao Xiao, Sister Hong Lian, dan aku juga mulai bertarung. Kupikir itu hanya ilusi musuh. Kami juga mulai bertarung. Crimson Emperor dan banyak lainnya tertawa. Kali ini, semua berkat Feng Wu Chen kita diselamatkan. Kalau tidak, kita pasti sudah tidak ada lagi. Kuil Dewa Naga dan kuil raksasa pasti sudah hancur. Long Sihun tertawa gembira. Jing Wu Shuang tersenyum gembira dan berkata, Tuan Tertinggi adalah penyelamat kita semua. Kakak Feng, bagaimana kabar si tua bangka Feng Wu Chen? Miao Qing Qing buru-buru bertanya. Pandangan semua orang tertuju pada Feng Wu Chen. Tuan Tertinggi, apakah Anda membunuh bajingan tua itu? Tanya Shen Ying. Feng Wu Chen tertawa dan berkata, Aku tidak membunuhnya. Aku hanya menghancurkan tubuhnya dan merusak jiwanya. Pada akhirnya, aku menggunakan api untuk menyegel jiwanya yang tersisa sehingga dia bisa menikmati rasa sakitnya. Semua orang tidak perlu khawatir terjebak di alam mimpi lagi. Sangguan Bai Chen dan banyak lainnya, aku tidak menyangka mereka akan datang ke dunia suci secepat ini. Feng Wu Chen berpikir, dia sudah merasakan banyak ahli memasuki dunia suci. Haha, itulah yang ingin saya lakukan. Kakak Feng, hebat sekali. Long Xiao Yang tertawa gembira. Dia sangat senang. Besar, aku ingin menyiksa bajingan tua itu. Liu Qing Yang melampiaskan amarahnya. Miao Qing Qing mengangkat tinjunya dan berteriak dengan marah. Membunuhnya terlalu mudah baginya. Feng Wu Chen tersenyum tipis dan berkata, Primogenitor Agung, Senior Azur Dragon, cepatlah kembali ke kuil Dewanaga. Jiwa Primogenitor ketiga terluka parah. Kakak Wu Feng dan yang lainnya ingin segera kembali ke tubuh mereka. Kita harus merepotkan tetua agung. Cu Tian Su tersenyum tipis dan berkata, Masalah kecil. Long Xihun menganggup dan berkata dengan galak, Kita sudah membuang banyak waktu untuk berkultivasi. Para bajingan tua itu, Cepat atau lambat kita akan membalas dendam kepada mereka. Pertempuran akan dimulai dalam sebulan. Kita akan pergi ke dunia abadi secara langsung. Jadi, dalam satu bulan ini, Semua orang harus berkultivasi dengan tekun, Kata Feng Wu Chen dengan sungguh-sungguh. Satu bulan, semua orang terkejut. Ling Xiao Xiao mengerutkan kening dan berkata dengan cemas, Suamiku, bukankah satu bulan terlalu cepat? Kita tidak bisa menerobos ke alam abadi sejati dalam waktu satu bulan. Dengan mutiara ilahi penentang surga, Seharusnya tidak ada masalah. Aku akan menerobos ke alam abadi sejati sesegera mungkin. Feng Wu Chen berkata dengan percaya diri. Kursi ini akhirnya memiliki kesempatan Untuk mencoba mutiara ilahi penentang surga. Long Xitian berkata sambil tersenyum penuh harap. Feng Wu Chen mengepalkan tinjunya dan berkata, Bajingan tua yang sombong itu, aku tidak tahan lagi. Aku tidak bisa membiarkan mereka hidup terlalu lama. Azure Dragon berkata dengan sungguh-sungguh, Kita memiliki energi spiritual dan energi spiritual Seratus kali lipat untuk diolah. Ditambah lagi, lima kali cincin ruang angkasa, Satu bulan sudah cukup untuk meningkatkan kekuatan kita dengan pesat. Satu bulan lagi, kita akan bertarung dengan mereka. Teriak Long Xiaoyang. Itu benar. Lawan mereka. Semua orang berteriak. Aura mereka meluap. Setelah Long Xihun dan ahli kuil dewa naga lainnya pergi, Feng Wu Chen membantu Ling Xiao Xiao dan yang lainnya Untuk menghidupkan kembali tubuh mereka. Setelah terlahir kembali, Setiap orang segera mengasingkan diri untuk berkultivasi. Hanya ada satu bulan, Mereka harus berpacu dengan waktu dan berkultivasi sekuat tenaga. Setelah Feng Wu Chen mengirim berita ke enam faksi kuno, Dia memasuki cincin ilahi. Aku harus menerobos ke alam abadi sejati sesegera mungkin. Feng Wu Chen berkata dalam hatinya. Uluhan avatar Yuan Spirit berhenti berkultivasi Dan dengan gila-gilaan menyerap kekuatan jiwa dari kristal jiwa. Feng Bocah, Apakah kau benar-benar berencana untuk bertarung dalam sebulan? Kaisar Langit Suan Zen bertanya, Sosoknya muncul di samping Feng Wu Chen seperti hantu. Iya, Feng Wu Chen berkata dengan dingin, Aku tidak akan memberi mereka kesempatan lagi. Setelah dua bulan berkultivasi di cincin ilahi, Aku seharusnya bisa menerobos ke alam abadi sejati. Pada saat itu, Aku akan memurnikan mutiara ilahi penentang surga Untuk membantu mereka meningkatkan kultivasi mereka. Bahkan jika kau berhasil menembus alam abadi sejati, Masih ada celah besar antara dirimu dan para ahli spasial alam abadi. Kaisar Surgawi Suan Zen berkata dengan sungguh-sungguh. Senior Suan Zen, Jangan khawatir, Aku tidak akan membiarkan mereka mengambil risiko jika aku tidak yakin. Istriku dan yang lainnya telah mengikutiku ke alam fana, Alam Surgawi, Alam Ilahi, Dan Alam Suci. Mereka telah mengalami terlalu banyak situasi hidup dan mati. Mereka adalah segalanya bagiku. Bagaimana mungkin aku membiarkan mereka mati? Selain itu, Aku memiliki Heaven Dev Wing Samsara. Feng Wuchen berkata sambil tersenyum percaya diri. 2.839 Waktu berlalu begitu cepat. Setengah bulan berlalu dalam sekejap mata. Feng Wuchen, Yang berkultivasi dalam pengasingan di cincin ilahi, Akhirnya berhasil menerobos. Alkemis alam abadi sejati. Kekuatan jiwaku telah meningkat puluhan kali lipat. Seperti yang diharapkan dari seorang dewa sejati. Tidak mudah untuk menjadi seorang alkemis alam dewa sejati. Feng Wuchen tersenyum senang. Untuk menjadi alkemis alam abadi sejati, Feng Wuchen hampir menghabiskan semua kristal jiwanya. Basis kultivasi Feng Wuchen tidak banyak berkembang selama ia berkultivasi di cincin ilahi. Bagaimanapun, Ia menghabiskan sebagian besar waktunya untuk menerobos ke alam alkemis. Mutiara ilahi penentang surga alam abadi sejati membutuhkan harta alam yang semakin kuat. Untungnya, Aku mendapatkan banyak harta dari kediaman Kaisar Surgawi, pikir Feng Wuchen. Feng kecil, Berapa banyak harta karun alam yang dibutuhkan untuk memurnikan mutiara ilahi penentang surga alam abadi sejati? Kaisar Surgawi Suanzen bertanya dengan rasa ingin tahu. Jumlahnya sangat besar. Kispiritual murni dari harta karun alam ini tidak cocok untuk dewa sejati. Paling banter, hanya cocok untuk yang mulia. Untuk memurnikan mutiara ilahi penentang surga alam dewa sejati, dibutuhkan setidaknya 300 miliar. Bahkan para Transcendent tidak mampu membelinya. Tidak seorang pun mampu membelinya. Itu tak ternilai harganya. Feng Wuchen tersenyum bangga. 300 miliar, Kaisar Surgawi Suanzen terkejut. Feng Wuchen mengangkat bahu dan tersenyum. Untuk memurnikan begitu banyak mutiara ilahi penentang surga dari alam abadi sejati, harta alam kediaman Kaisar Surgawi harus digunakan. Dalam beberapa hari berikutnya, Feng Wuchen memurnikan mutiara ilahi penentang surga alam abadi sejati. Dia hanya meninggalkan cincin ilahi setelah menghabiskan semua harta alam. Para ahli alam abadi seharusnya sudah pergi sekarang, pikir Feng Wuchen. Dia menghilang begitu dia meninggalkan cincin ilahi. Saat Feng Wuchen muncul kembali, dia berada di atas gunung suci di wilayah barat. Suara mendesing. Begitu Feng Wuchen muncul, sesosok tubuh melintas ke arahnya. Sosok itu adalah Sangguan Bai Chen. Sangguan Bai Chen tersenyum tipis dan berkata, Feng Wuchen, tiga kekuatan utama alam abadi telah datang ke dunia suci. Ada juga banyak kultifator keliling. Mereka ada di pegunungan di dekat sini. Aku tahu. Feng Wuchen menganggup dan berkata, Tetua Agung Sangguan, Aku datang kali ini karena ada sesuatu yang penting untuk didiskusikan denganmu. Sesuatu yang penting. Suara Suan Ji terdengar, lalu muncul entah dari mana. Feng Wuchen mengamati Suan Ji, lalu berkata dalam hati, Puncak Dewa Sejati Bintang Delapan, kedua setelah Niwuking. Sangguan Bai Chen tertawa gembira, Feng Wuchen, Ini adalah master aula suci bulan mendalam kita, Suan Ji. Salam, Master Istana Kesunyian Gelap. Feng Wuchen menanggupkan tinjunya dengan sopan. Suan Ji menganggup pelan dan tersenyum tipis, tidak perlu bersikap sopan. Kursi ini telah melihatmu di alam abadi, dan kamu seharusnya melihat kursi ini juga. Dengan kekuatan misterius di tubuhmu, Niwuking sama sekali bukan tandinganmu. Saat kau bertarung dengan Niwuking, kau mampu melawannya hanya dengan kekuatan tubuh fisikmu. Dari sini, dapat dilihat bahwa kekuatanmu sangat mengerikan. Feng Wuchen tersenyum tipis dan tidak menyangkalnya. Melihat Feng Wuchen dengan mata tuanya, Suan Ji menebak, Feng Wuchen, karena kamu datang sendiri, masalah yang ingin kamu diskusikan pasti terkait dengan perang. Feng Wuchen menganggup dan berkata dengan serius, Kepala Istana Kesunyian Gelap benar. Memang ada hubungannya dengan perang. Saya berharap dapat membicarakannya dengan tiga kekuatan besar. Saya harus merepotkan Kepala Istana Kesunyian Gelap untuk mengaturnya. Tujuan perjalanan Feng Wuchen kali ini adalah untuk melibatkan tiga kekuatan besar. Tiga kekuatan besar itu berasal dari alam abadi, dan kekuatan mereka sangat mengerikan. Jika dia bisa menarik mereka, mereka pasti akan menjadi kekuatan tempur yang mengerikan. Suan Ji menggelengkan kepalanya dan berkata, Feng Wuchen, Meskipun kami tidak ingin bermusuhan denganmu, kami tidak berencana untuk ikut campur. Bahkan jika kamu memberi kami metode untuk meningkatkan kultivasi kami, metode untuk meningkatkan kultivasi kami tidak penting bagi kami. Kenapa? Feng Wuchen sedikit mengernyit. Karena kamu telah membuka makam Longbatian, kamu pasti tahu sesuatu. Bahkan jika kamu berhasil menembus dan mencapai alam abadi, kamu akan tetap ditekan oleh kekuatan alam abadi. Pada akhirnya, kamu akan tetap mati. Kami percaya pada kata-kata Longbatian, jadi kami hanya bisa menghilang dengan tenang, kata Suan Jiringan. Penindasan alam abadi telah melanggar tatanan dunia. Utusan yang mengendalikan tatanan dunia pasti akan mengambil tindakan, kata Feng Wuchen dengan serius. Dia tidak berbicara sembarangan. Tetapi orang yang kalah perang saat itu telah mencapai alam abadi dan masih ditekan oleh kekuatan alam abadi. Utusan yang kau bicarakan belum muncul. Bahkan jika utusan itu mengambil tindakan, dia mungkin tidak memiliki kesempatan untuk naik. Alam abadi yang agung dan perkasa tidak akan menerima pecundang seperti kita. Suan Ji menggelengkan kepalanya. Kita adalah pecundang dari alam abadi. Alam abadi pasti tidak akan mengizinkan kita untuk naik. Mengapa membuang-buang waktu? Lebih baik menghabiskan waktu terakhir kita dengan damai, kata sangguhan Bai Chen Ringan. Bagaimana jika aku bilang kau bisa naik? Feng Wu Chen berkata sambil tersenyum tipis. Matanya penuh percaya diri. Begitu Feng Wu Chen mengatakan ini, wajah Tuasuan Ji dan sangguhan Bai Chen tiba-tiba berubah. Mereka bahkan sedikit linglung. Jelas saja, jauh dilubuk hati mereka. Mereka masih ingin kembali ke alam abadi. Sebagai pecundang, kalian memang akan ditekan oleh kekuatan alam abadi saat kultivasi kalian mencapai alam abadi. Namun, dengan utusan yang mengendalikan tatanan dunia, kalian akan aman. Alam abadi tidak memiliki hak untuk mengendalikan tatanan dunia, kata Feng Wu Chen sambil tersenyum tipis. Penindasan alam abadi oleh alam abadi memang telah melanggar tatanan dunia. Tidak peduli siapapun itu, mereka tidak dapat melewati batas. Itu adalah kelalaian saya di masa lalu, tetapi itu tidak akan terjadi lagi di masa depan. Suara utusan itu terdengar saat dia muncul dari udara tipis. Meskipun alam abadi dikendalikan oleh dewa kuno yang menakutkan, utusan itu mendapat dukungan Feng Wu Chen, jadi dia tidak takut. Salam, utusan dewa. Melihat utusan yang mengendalikan tatanan dunia muncul, Suan Ji dan sangguan Bai Chen langsung berlutut dengan satu kaki karena takut. Jangan khawatir, aku tidak akan membiarkan siapapun melanggar tatanan dunia, kata utusan itu dengan anggun. Kemudian dia menghilang dalam sekejap. Tuan Istana Suan Ji, bagaimana menurutmu? Jika kamu setuju untuk membantu, aku akan memberimu metode untuk meningkatkan kultifasimu. Feng Wu Chen berkata sambil tersenyum. Suan Ji tersenyum gembira dan berkata, jika kita tidak ditekan oleh alam abadi, siapa yang mau menunggu kematian dengan tenang? Dengan kata-katamu, aku merasa lega. Feng Wu Chen, aku setuju untuk membantu. Bagus. Feng Wu Chen tersenyum gembira. Kemudian dia menggunakan kekuatan Kaisar Suan Zen untuk memadatkan ruang besar di Gunung Suci, dan ki spiritual di ruang itu pulih seratus kali lipat. Ki spiritual di angkasa seratus kali lebih kuat daripada di alam abadi. Feng Wu Chen berkata sambil tersenyum gembira. Apa? Seratus kali lebih banyak ki spiritual. Lebih kuat dari alam abadi. Mata Suan Ji dan sangguan Bai Chen membelalak karena terkejut dan tidak percaya. Ini adalah cara untuk meningkatkan kultifasi. Alasan mengapa kekuatan kuil Dewa Naga dan kuil Raksasa meningkat begitu cepat juga karena ki spiritual yang seratus kali lebih banyak ini. Feng Wu Chen berkata sambil tersenyum. Masih ada waktu setengah bulan. Seharusnya sudah cukup waktu bagi kultifasimu untuk meningkat pesat. Mengenai dua kekuatan lainnya, aku harus menyusahkan kepala istana Suan Ji untuk memberi tahu mereka. Aku akan pergi dulu. Feng Wu Chen berkata sambil tersenyum tipis. Kami akan sampai di sana dalam waktu setengah bulan, kata Suan Ji sambil tersenyum. 2840 Apa? Apa yang terjadi? Apakah kamu merasakannya? Energi spiritualnya meningkat puluhan kali lipat. Ini tidak mungkin nyata, kan? Lebih dari puluhan kali, kan? Energi spiritualnya bahkan lebih kuat dari dunia abadi. Apa yang terjadi? Gunung ini disegel oleh ruang. Tetua? Ini. Ini tidak mungkin nyata, kan? Mengapa tiba-tiba ada begitu banyak energi spiritual yang mengerikan? Para ahli dari Balai Suci Bulan semuanya tercengang. Mereka tidak tahu apa yang sedang terjadi. Para tetua dan pejabat tinggi juga terkejut. Mereka tidak tahu apa yang sedang terjadi. Apakah ini energi spiritual seratus kali lipat? Kembali ke ruang gunung suci, Suan Ji dan Sangguan Bai Chen tercengang. Pada saat ini, mereka akhirnya mengerti mengapa ada begitu banyak ahli abadi sejati di dunia suci. Energi spiritual seratus kali lipat jauh lebih kuat daripada dunia abadi. Bahkan tanpa bantuan harta karun dan ramuan, kecepatan kultifasinya benar-benar mengejutkan. Kepala istana, tetua agung, apa yang terjadi? Seorang tetua bertanya dengan tergesa-gesa. Suan Ji menghela nafas panjang lega. Sambil menahan keterkejutan di hatinya, dia berkata, ini adalah metode kultifasi yang diimpikan oleh yang kalah. Apa yang disebut metode kultifasi adalah energi spiritual seratus kali lipat. Sangguan Bai Chen juga pulih dari keterkejutannya. Mengapa Feng Wu Chen memberikannya kepada kita? Semua orang bingung. Mereka tidak percaya bahwa kue akan jatuh dari langit. Suan Ji tersenyum gembira. Utusan ketertiban berjanji bahwa kita tidak akan ditekan oleh dunia abadi kuno saat kita menerobos ke dunia abadi. Dengan kata lain, kita semua memiliki kesempatan untuk naik ke dunia abadi kuno. Aku setuju untuk bertarung, jadi Feng Wu Chen menyiapkan tempat ini untuk kita berkultifasi. Naik ke dunia abadi kuno. Apakah kita tidak akan ditekan? Tuan Istana, apakah ini benar? Kita dapat naik ke dunia abadi kuno. Ini bukan mimpi, kan? Besar. Kita masih bisa hidup. Kita masih memiliki kesempatan untuk naik ke dunia abadi kuno. Saya bermimpi untuk naik bahkan dalam mimpi saya. Para ahli dari Aula Suci Bulan mendalam menjadi gempar. Mereka sangat bersemangat. Mampu hidup dan menjadi lebih kuat lebih penting daripada apapun lainnya. Sangguan Bai Chen tersenyum gembira. Ini bukan mimpi. Ini semua nyata. Semuanya? Bekerja keraslah. Pertarungan akan dimulai dalam waktu setengah bulan. Para ahli dari Aula Suci Bulan mendalam meraum dengan darah yang mendidih. Jika Master Istana Luan Surgawi dan yang lainnya tahu tentang ini, mereka pasti akan setuju tanpa ragu. Suan Ji tersenyum senang. Setengah bulan berlalu dalam sekejap mata. Pertempuran besar sudah dekat. Kuil Raksasa, Jiwa Naga, Kuil Dewa Naga, dan lebih dari seribu orang kuat berdiri dengan gagah di udara. Semuanya dilengkapi dengan artefaksin kelas atas. Aura mereka yang meluap menyebar seperti longsoran salju. Setelah sebulan berkultivasi gila-gilaan, dengan bantuan bola ilahi yang menentang surga, lebih dari 600 ahli telah melangkah ke alam abadi tertinggi. Mampu membuat barisan seperti itu dalam waktu sesingkat itu sudah sangat menakutkan. Orang yang tingkat kultifasinya paling tinggi adalah Azure Dragon, dan dia telah mencapai alam abadi sejati tertinggi bintang 4. Feng Wuchen berhasil mencapai alam abadi sejati tertinggi bintang 3. Dengan bantuan Saripati Darah Long Batian, basis kultifasi Long Xiao Feng meroket, mencapai alam abadi sejati tertinggi bintang 3. Ling Xiao Xiao, Matt Leopard, dan Long Xiao yang berhasil mencapai alam abadi sejati tertinggi bintang 2. Ketiganya juga telah mencapai alam abadi sejati tertinggi bintang 2. Sisanya baru saja melangkah ke alam abadi sejati tertinggi. Meskipun mereka ada di level terendah alam abadi sejati tertinggi, mereka sudah cukup untuk berhadapan dengan para pembangkit tenaga abadi sejati. Niat bertarung yang dahsyat membumbung tinggi hingga ke sembilan langit. Aku yakin mereka sudah melakukan persiapan dalam waktu sebulan, kata Feng Wuchen sambil menyeringai dingin. Long Xiao Feng berkata dengan garang, kali ini, kita akan menghancurkan alam abadi sepenuhnya. Akhirnya giliran kita untuk membalas dendam. Tak satupun dari mereka akan hidup. Liu Qingyang dan yang lainnya tidak dapat lagi menahan amarah dan niat membunuh mereka yang mengerikan. Di atas kehampaan, ruang terdistorsi. Enam faksi kuno telah tiba. Jumlah mereka ada ribuan, puluhan di antaranya merupakan dewa abadi sejati tertinggi, dan sisanya merupakan pembangkit tenaga dewa abadi sejati. Antrean itu sungguh mengerikan. Kakak Feng, kediaman kaisar surgawi dan yang lainnya ada di sini. Lin Yu berkata dengan gembira. Ribuan pembangkit tenaga listrik abadi sejati. Liu Qingyang membelalakan matanya dan berseru. Semua orang melihat ke atas, dan semuanya menjadi bersemangat. Niat bertarung mereka menjadi semakin kuat. Aku telah menunggu hari ini selama ratusan ribu tahun. Sekarang, akhirnya tiba, kata Mutian Qi dengan gembira. Aura mengerikan di tubuhnya telah mencapai alam abadi sejati tertinggi bintang dua. Feng Wuchen tersenyum gembira dan berkata, Selamat atas peningkatan pesat dalam kultifasimu. Master Istana Emas Ungu tersenyum gembira dan berkata, Semua ini berkat energi spiritual dewa tertinggi yang berlipat ganda. Kalau tidak, kita tidak akan mampu menerobos ke alam abadi sejati tertinggi, dan yang lainnya tidak akan mampu meningkatkan kultifasi mereka. Itu benar, semua berkat bantuan dewa tertinggi, kita bisa berkultifasi seperti sekarang. Kami mengucapkan terima kasih di sini, kata seorang pemimpin dari sebuah vaksi besar dengan gembira. Terima kasih, Tuan Tertinggi. Para tokoh kuat dari enam vaksi kuno mengucapkan terima kasih kepadanya dengan hormat. Feng Wuchen tersenyum tipis dan tidak mengatakan apa-apa. Kuil Dewa Naga dan Kuil Raksasa memiliki begitu banyak dewa sejati tertinggi. Bukankah kecepatan kultifasi mereka terlalu mengerikan? Aku baru saja menerobos ke alam abadi sejati tertinggi, dan begitu banyak dari mereka yang telah menyusul. Mu Qing Feng sangat terkejut dan tidak dapat mempercayainya. Keduanya memiliki energi spiritual seratus kali lipat, dan Istana Celestial Tyrk juga memiliki cincin spasial lima kali lipat. Mengapa perbedaannya begitu besar? Mu Qing Feng bukan satu-satunya yang terkejut. Para ahli dari enam vaksi kuno juga sangat terkejut. Kalau saja mereka tidak sudah menghabiskan semua harta karun dan mutiara dewa yang bisa dimurnikan dalam jumlah terbatas, pasti akan ada lebih banyak lagi pembangkit tenaga listrik dewa sejati tertinggi. Desir. Desir. Pada saat ini, para ahli dari Kuil Suci mendalam bulan dan tiga kekuatan dunia abadi lainnya muncul satu demi satu. Ada juga banyak pembudidaya nakal. Jumlah mereka lebih dari dua ribu. Tiga pembangkit tenaga listrik yang kalah, dan pembangkit tenaga listrik dari alam abadi sejati tertinggi bintang lima. Ada lusinan dari mereka. Itu adalah barisan yang mengerikan. Suamiku, tiga vaksi utama dunia abadi ada di sini, Ling Xiao Xiao berkata dengan cepat. Mata indah Miau Qing Qing membelalak. Ada begitu banyak pembangkit tenaga listrik yang menakutkan. Melihat orang-orang dari tiga vaksi utama, Feng Wu Chen tersenyum dan berkata, Tentu saja, mereka semua ada di sini. Feng Wu Chen, kami akan mengerahkan segenap kemampuan kami dalam pertempuran ini. Suan Ji tersenyum tipis. Agar dapat bertahan hidup, agar dapat bangkit, mereka harus mengerahkan segenap kemampuan mereka. Feng Wu Chen tersenyum tipis dan berkata, Terima kasih banyak. Yang Tianhan tersenyum gembira dan berkata, Kamilah yang seharusnya berterima kasih padamu. Tanpa energi spiritualmu yang seratus kali lipat, kami hanya bisa menunggu kematian. Mereka adalah pusat kekuatan dunia abadi. Saya tidak mungkin salah. Mu Tianqi dan yang lainnya terkejut dan bingung. Mereka tidak menyangka Feng Wu Chen mampu menyeret kelompok-kelompok yang menakutkan ini. Mereka sangat kuat. Ketiganya kalah. Bei Dou Yan tercengang. Yang terkuat bahkan lebih mengerikan daripada Ye Chen Xin. Kaisar Merah dan yang lainnya tercengang. Long Xihun berkata pelan, seperti yang diharapkan dari orang-orang di dunia abadi. Kekuatan mereka benar-benar mengerikan. Orang ini hampir bisa menerobos ke alam abadi sejati tertinggi bintang sembilan. Sudah waktunya, Feng Wu Chen mengangkat kepalanya dan menatap kehampaan. Dia mencibir dan berkata, hari ini, tidak ada dari kalian yang bisa berpikir untuk pergi hidup-hidup. Dunia abadi berada di atas dunia suci yang mendalam.